Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Nimpos Tergelap Pastinya So happy weekend buat semuanya ketemu lagi bareng gue Ray di channel Nimpos Tergelap Pastinya Temen-temen dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di GKMLMC 8.4 Yaitu konfig kodak style by Nimpos Tergelap C Dan seperti biasa di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Nimpos Tergelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya Oke temen-temen, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan GKMLMC 8.4 dengan konfig kodak style by Nimpos Tergelap Dan disini kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user GKM pemula yang mau mencoba So langkah pertama seperti biasa kita cek kamera 2 api terlebih dahulu Menggunakan aplikasi kamera 2 prop ya ini dia cek Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian ini dia untuk hasil dari hardware support level Atau level kamera 2 api Sekalian kita cek kamera 2 api masing-masing device kita Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Level 3 ini jadi saya kamera 2 apinya sudah aktif Dan saya harus menggunakan konfig yang berformatkan YUV Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kamera 2 api di device kalian juga sudah aktif Dan kalian harus menggunakan konfig yang berformatkan JPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara limited external legacy atau unknown Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan GKM Seperti itu ya pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita masuk ke file manager kita Kemudian kita masuk ke folder downloads Ini dia bahan-bahannya teman-teman Yang pertama disini ada config kodakstyle.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk So langsung aja kita install aplikasi GKMnya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka GKMnya seperti ini Oke setelah itu kita masuk ke dalam settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke more settings Kemudian disini kita pilih menu config settings Lalu disini kita pilih menu save settings Dan disini kita ketikan bebas gunanya untuk memancing folder lmc8.4 di dalam file manager kita Untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik ya seperti ini Kemudian kita tinggal kembali ke file manager lagi Dan untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak confignya cuy Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyiting Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstra ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya teman-teman Config kodak style ya Langsung aja kita buka foldernya Dan ini dia untuk 6 file confignya cuy Jadi disini ada 6 file config dengan level kamera 2 api yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Disini ada config AUX dan ada config non-AUX Yang dimana config AUX itu adalah config yang diperuntukkan Untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya cuy Untuk config non-AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide Dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config AUTO, JPEG, dan YUV sendiri adalah perbedaan Dimana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 api masing-masing device kita Seperti yang saya terangkan di bagian kamera 2 prop tadi Jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Seperti itu pengertiannya ya Namun disini saya praktekkan untuk semuanya seperti ini Karena disini juga saya hanya sebagai contoh Kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong Bebas Disini saya pilih salin Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar Seperti ini Lalu kita cari folder yang namanya lmc8.4 Nah ini dia cuy Kita klik Kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini File confignya seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka GGMnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab 2 kali Di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai YUV AUX Karena level kamera 2B device saya adalah level 3 Dan HP saya sudah support untuk mode ultrawide dan video ace Langsung aja kita klik import seperti ini Dan Ya Config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review Gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di 60fps nya Kita mau tes jalan kaki Apakah benar-benar stabil untuk hasil videonya ya Dan kita langsung aja play seperti ini Dan seperti inilah keadaan di preview Perekaman Gcam LMC 8.4 Dengan config Kodak Style B Imposter Club Luar biasa ya Di preview saat ini benar-benar steady Dan stabil sekali Meskipun disini kita tanpa menggunakan alat tambahan lainnya So langsung aja kita stop Dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan seperti inilah untuk hasil di mode video Gcam LMC 8.4 Dengan config Kodak Style B Imposter Club Luar biasa Sama preview yang kita lihat sebelumnya teman-teman Bahwa video electronic image stabilisasi nya disini sudah berjalan dengan normal ya FPS nya pun terjaga Dan warnanya pun juga smooth lembut Dan karakter sekali untuk Gcam LMC nya So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita masuk ke mode kamera Dan ini dia rinciannya Jadi kita sekarang menggunakan AWB aktif ya Kita aktifkan juga HDR Plus Enchance Langsung aja kita shoot Oke nice Dan kita lihat untuk hasilnya Dan seperti inilah kurang lebih untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 Dengan config Kodak Style By Imposter Glad Luar biasa Jadi disini karakter color grading nya sangat terasa sekali ya Disini kalian bisa lihat Bahwa ketika kita mengaktifkan di mode Leica Active Itu akan memberikan vignette atau efek sudut-sudut yang sedikit lebih redup Dan di bagian tengahnya eksposur nya jauh lebih tinggi seperti ini Dengan karakter tekstur foto yang lembut dan soft seperti ini Memberikan kesan yang natural seperti efek sinematik pada sebuah film ya teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode kamera dengan AWB non-aktifnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera Dan sekarang kita menggunakan di AWB non-aktif Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice Dan langsung aja kita lihat untuk hasilnya Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua Kali ini kita menggunakan di AWB non-aktifnya Cuy luar biasa Masih konsisten ya Warna tonenya tuh bener-bener enak sekali Digunakan di mode kamera dengan AWB aktif maupun non-aktif seperti ini Dengan karakter yang soft dan lembut Dan untuk sinematiknya tuh kerasa sekali Dan bagian objeknya jauh lebih tinggi Exposure nya sama seperti yang di mode kamera pertama tadi Yang saya katakan bahwa ketika kita menggunakan mode Leica Akan seperti ini untuk hasilnya Cuy Dan untuk detailnya sendiri Teksturnya memang karakternya seperti ini Lembut dan natural Tidak terlalu over dan tidak terlalu keras untuk HDR nya ya teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke Cuy Sekarang kita masuk ke mode potret Dan ini dia rinciannya Jadi sekarang kita menggunakan HDR plus enchance Dan kita non-aktifkan AWB nya Langsung aja kita shoot Oke nice Langsung aja kita lihat untuk hasilnya Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama Kita gunakan di AWB non-aktif Gcam LMC 8.4 dengan konfig kodak style by Imposter Glove Cuy luar biasa ya Wow Ini bener-bener recommended banget ketika kita gunakan di berbagai momen juga teman-teman ya Sama seperti di konfig sebelumnya Dan disini kita bisa gunakan di konfig pemandangan maupun di objek manusia seperti ini Dengan karakter yang khas, natural, color tone, karak gradingnya sinematik dan dramatis seperti ini Cuy Lihat saja di bagian warna kulit manusianya cukup natural dan blurnya cukup rapi ya di bagian backgroundnya Sehingga objek dapat terlihat dengan pop up seperti ini teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWB aktifnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita masuk ke mode potret lagi Dan ini dia rinciannya Jadi kita masih menggunakan HDR Plus Enchance dan AWB sekarang kita aktifkan Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice Langsung aja kita lihat untuk hasilnya Iya dan seperti inilah tugas di mode potret yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan konfig kodak style by Imposter Glove di mode potret dengan AWB aktif Ya ketika kita aktifkan untuk AWBnya dan leka aktifnya juga kita aktifkan Hasilnya akan seperti ini teman-teman ya Sedikit agak lebih bergabut namun tidak mengurangi dari hasil skin tone manusianya yang sangat natural seperti ini Detail yang dihasilkan pun juga pop up sekali di bagian objek tengahnya Dan di bagian backgroundnya blurnya cukup rapi sekali Cuy So sekarang kita langsung aja review di mode kamera dengan objek manusia seperti apa untuk hasilnya Daripada penasaran mending langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera dan ini dia rinciannya Jadi kita sekarang menggunakan di leka aktif dan AWB non aktif ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice langsung aja kita lihat untuk hasilnya Iya dan finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 dengan konfig kodak style by Imposter Glove di mode kamera AWB non aktif dan leka aktif Wow di objek manusia benar-benar pas sekali untuk hasilnya teman-teman ya Kalian bisa lihat karakternya sangat enak dan kombinasinya sangat dominan sekali Cuy Antara objek dan backgroundnya tuh seimbang ya Exposure nya juga tetap terjaga dengan baik Tidak ada yang jomplang sama sekali Meskipun disini kita mengaktifkan di mode leka Nampak di bagian tengah dan pinggirnya ada vignette Itu akan menambah kesan dramatis pada sebuah gambar Cuy Dan terlihat juga di bagian detail yang dihasilkan pada mode kamera ini Jauh lebih dalam ketika kita menggunakannya Daripada di mode potret tadi ya Yang seterkasan lebih soft dan smooth So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 dengan konfig kodak style by Imposter Glove Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan sampai jumpa